Selamat sore Sobat Moro TV, hari ini Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, laksamana muda TNI Supan, menghadiri acara pembaretan. Kops Marinir, peserta diko angkatan ke-173, dilaksanakan di pantai Baruna Kondang Iwa, Malang Selatan, Jawa Timur. Baik Sobat Moro TV, mari kita saksikan bersama kegiatan keliputan pembaretan pada hari ini. Lapor upacara pembaretan, siswa Tarudo, AAR, Angkatan 71, Lombang 1, Tahap Sargolan Kejuruan Marini, Tahun Anggaran 2023, siap! Elaksanakan! Terjangan! Terjangan! Banggalah menjadi prajurit petarung Kols Marinir. Tumbuhkan semangat dan bangun kesadaran diri bahwa kita adalah prajurit Jalas Sena yang profesional, modern, dan tangguh. Hari ini merupakan momen terpenting dan bersejarah bagi para Taruna tingkat 2 Angkatan ke-71. Karena ini tonggak yang bersejarah, yaitu mereka sudah dinyatakan lulus menjalani pendidikan komando marinir. Dan itu menandakan mereka prajurit komando yang sejati. Saya harap dengan selesainya pendidikan ini, makin menguatkan karakter sebagai prajurit marinir, prajurit pendarat TNI Angkatan Laut. Itu harapan saya, dan semakin belajar memperkuat karakternya, memperkuat fisiknya, dan sebagainya. Untuk itu, saya berharap mereka akan menjadi contoh juniornya bagaimana karakter sebagai prajurit dan pengabdi pada negara kesatuan Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut. Jaya balik! Jaya balik! Baik, Sobat Borot TV, terima kasih. Saya, Serma Ika, melaporkan langsung dari pantai Baruna Kondang Iwa, Malang Selatan, Jawa Timur. Selamat sore dan salam, Rejar Masanti. Terima kasih.